1, 2, 3, semangat pagi Surah aku yang kasih dalam Tuhan, renungan bayi kita hari ini berjudul 10 hukum dengan hukum halis sabat di titik pusat Ayat renungannya diambil dari keluaran 25 ayat 21 Dan dalam tabut itu, engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu 1, 2, 3, pada hari ini kita akan melihat 3 poin penting dari penglihatan hamba Tuhan nyanyam baik Yang pertama, semua hormat Kalau kita membaca renungan bayi kita, kita melihat bagaimana kepada Alan G. White Ditunjukkan bahwa seluruh seisi penghuni surgawi Hormat kepada Tuhan dan menaruh rasa hormat terhadap hukum Allah Yang telah ditulis oleh jari Allah Hukum Allah itu kekala sekali lagi saudara-saudara Hukum Allah itu adalah tabiat Kristus Tabiat surgawi Itu adalah dasar pemerintahan Tuhan Itulah sebabnya hukum itu dihormati oleh seluruh penghuni surga Yang kedua, hukum keempat Di dalam penglihatan itu, kita melihat nyonyawai Kita membaca bahwa nyonyawai ditunjukkan dalam loh batu itu Hukum yang keempat itu bersinar Kenapa saudara-saudara? Hukum yang keempat itu adalah satu-satunya dari sepuluh hukum Yang mendefinisikan Allah yang hidup Yang menciptakan langit dan bumi Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya Kalau kita masih ragu Bukalah keluaran 20 Baca hukum yang keempat mengenai hari sabat Disitu dituliskan Allah menciptakan dunia ini Dan pada hari yang ketujuh Ia memberkati dan menguruskannya Ia berhenti memberkati menguruskannya Kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus Allah adalah pencipta kita Maka se-yogyanya kita juga harus menghormati hukum sabat Karena sabat itu diberikan bukan kepada kelompok tertentu Tapi itu diberikan kepada umat manusia Itu diberikan kepada adan dan hawa bukan Kita adalah keturunan adan dan hawa Hukum sabat itu adalah luar biasa Karena itu satu-satunya dari sepuluh hukum Yang mendefinisikan Allah yang hidup Yang menciptakan langit dan bumi Yang ketiga Pekabaran malaikat yang ketiga Kita mengetahui dalam kitab wahyu Pekabaran malaikat yang ketiga Memanggil kepada dunia Untuk mematuhi perintah-perintah Allah Dan untuk menyayangi hukum Allah Sama seperti biji mata kita sendiri Yang selalu melekat Yang selalu ada Yang selalu dibawa kemana-mana Satu Dua Tiga Hari ini kita belajar Bahwa dalam kerajaan surga sekalipun Hukum itu dihormati Karena hukum itu adalah karakter Allah Itu adalah landasan kerajaan Tuhan Hukum yang keempat khususnya Adalah satu-satunya Dari sepuluh hukum Yang mendefinisikan Allah yang hidup Yang menciptakan langit dan bumi Pekabaran malaikat yang ketiga Memanggil seluruh dunia ini Umat-umat manusia Untuk datang kepada Tuhan Untuk mengasihi hukum-hukumnya Untuk mematuhi perintahnya Seperti biji mata kita Yang selalu melekat Yang selalu ada Hukum Allah Kekal adanya Mari mengasihi Menuruti Firman Tuhan Selamat pagi Semangat pagi Tuhan memberkati Kita semua